Hai semua Assalamualaikum selamat datang kembali di channel Amafan Cooking Di video kali ini aku mau bagikan resep kue kering terbaru Kali ini aku buat kue kering double chocolate sprinkle Ini cara buatnya tuh gampang, tampilannya juga cantik banget Rasanya enak, super nyoklat ya teman-teman Pastinya ini bakal jadi kesukaan anak-anak ya Dan ini juga cocok banget untuk dijadikan tambahan variasi jualan kue kering kalian ya teman-teman Nah buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya Simak terus video ini sampai selesai Yuk langsung aja kita ke cara membuat Langkah pertama siapkan wadah kemudian masukkan 200 gram margarin Disini aku pakai margarin yang beraroma butter Jadi ini tuh tanpa menggunakan butter udah wangi ya teman-teman Aku pakai royal palmia Kemudian tambahkan dengan 100 gram gula halus Nah ini sambil diayak ya teman-teman Karena biasanya gula halus itu bergerindil Selanjutnya ini kita aduk menggunakan whisk Sampai tercampur rata Gak usah lama-lama ya teman-teman Cukup sampai tercampur aja Nah ini udah tercampur rata Selanjutnya tambahkan 1 butir kuning telur Lalu aduk kembali sebentar Nah ini udah cukup ya teman-teman Gak usah lama-lama Selanjutnya ini whisknya aku sisikan dulu Tambahkan bahan kering Disini aku pakai 275 gram tepung terigu protein rendah Aku pakai kunci biru Aku pakai 20 gram tepung maizena Dan juga 30 gram coklat bubuk Ayak semua bahan Selanjutnya tambahkan 1 saset susu bubuk Disini aku pakai denko Kemudian ini kita aduk menggunakan spatula Sampai tercampur rata ya teman-teman Jika dirasa sudah mulai susah Diaduk menggunakan spatula Boleh lanjut aduk menggunakan tangan ya teman-teman Dan ini diaduk pakai tangannya Juga jangan lama-lama Karena tangan kita itu kan cenderung hangat Jadi biar adonannya itu gak berminyak Nah cukup sampai tercampur aja Seperti ini teman-teman Tekstur adonannya ini lembut ya Mudah dibentuk Selanjutnya aku siapkan plastik bersih Lalu aku ambil separuh adonan Kemudian ini mau aku gilas Aku pipihkan ya teman-teman Untuk ketebalannya kurang lebih Setengah sentimeter Nah ini aku pakai bantuan rolling pin Jika kalian gak punya rolling pin Boleh pakai gelas kaca Atau botol kaca ya teman-teman Selanjutnya Ini aku buka plastiknya Lalu mau aku cetak Di sini aku mau cetak bentuk bulat Untuk cetakannya Jangan lupa dicelupkan dulu Kedalam tepung terigu Biar tidak lengket ya Nah lakukan sampai semua adonannya Dicetak ya Nah ini udah selesai Aku cetak adonannya Selanjutnya tinggal kita ambil Aku pakai bantuan spatula ya Nah seperti ini teman-teman Bisa kita taruh ke dalam loyang Lakukan sampai semuanya selesai Dan loyangnya terisi penuh Oh iya untuk loyangnya Ini tidak perlu diolesi Menggunakan margarin Kalau mau dioles boleh Tapi tipis aja ya teman-teman Pada saat kita mencetak adonan ini Usahakan sudah sambil memanaskan oven Biar nanti ketika udah selesai kita cetak Ovennya sudah panas ya teman-teman Nah ini udah selesai Satu loyang penuh aku dapat Selanjutnya Tinggal kita oven aja adonannya Di sini aku menggunakan oven tangkering ya teman-teman Ini udah aku panaskan Dan ini aku oven sekaligus dua loyang ya teman-teman Ini aku taruh di atas dan di bawah seperti ini Kemudian ini kita oven kurang lebih 30 menit 15 menit pertama ini kita tukar posisi loyangnya ya Biar matangnya itu merata Selanjutnya ini kita Oven kembali Kurang lebih 15 menit Untuk penggunaan oven tangkering ini Kalian bisa sering cek ya teman-teman Nah ini setelah kurang lebih 15 menit tadi Aku oven kembali Cookiesnya udah matang ya teman-teman Bisa kita angkat dan biarkan sampai Cookiesnya ini dingin ya teman-teman Nah ini dia Udah aku angkat semua Lalu biarkan sampai cookiesnya ini dingin ya teman-teman Nah setelah dingin ini bisa kita hias Disini aku pakai DCC yang aku lelehkan Dan ini di bawahnya aku beri air panas Biar tidak mudah mengeras kembali ya coklatnya Dan aku juga pakai sprinkle ya teman-teman Selanjutnya tinggal kita ambil Kuenya Lalu kita celupkan ke dalam coklat DCC yang udah kita lelehkan Nah ini sambil digoyang-goyang Seperti ini biar rata Kemudian letakkan kembali Ke dalam loyangnya Nah ulangi kembali ya Sampai beberapa cookies Kita celupkan seperti ini Selanjutnya ini kita beri topping sprinkle Seperti ini biar lebih cantik ya Jangan menunggu sampai semua cookiesnya dicelupkan ke dalam coklat Jadi kita dapat 6 pieces seperti ini Langsung aja kita taburi menggunakan sprinkle Karena nanti kalau coklatnya udah nge-set Atau udah mengeras kembali Sprinklnya gak bisa menempel ya teman-teman Oke lakukan sampai selesai ya Setelah semuanya selesai dihias seperti ini Kita tunggu sampai coklatnya ini mengeras kembali ya teman-teman Dan ini setelah coklatnya udah mengeras kembali Aku ambil satu Aku tunjukkan dari dekat tampilannya seperti ini teman-teman Cakep banget ya Selanjutnya tinggal kita tata ke dalam toples aja Untuk toplesnya aku pakai ukuran 250 gram Dan bawahnya aku beri kertas doli seperti ini teman-teman Kita tata Untuk satu resep ini aku menghasilkan sekitar 3 toples ya teman-teman Ukuran 250 gram Tuh tampilannya cakep banget ya setelah dikemas Dan ini udah aku kemas 2 toples Selanjutnya sisanya itu masih lumayan banyak seperti ini Ini gak aku kemas karena mau buat icip-icip ya teman-teman Nah kita cobain yuk Tampilannya dari dekat super cantik banget ya Bismillah Ini rasanya beneran enak banget ya teman-teman Renyah, wangi, dan super nyoklat Recommended Nah ini toplesnya tinggal kita tutup aja ya teman-teman Jangan lupa diberi label jualan kita seperti ini Biar tampilannya lebih cantik dan juga lebih menarik Oke teman-teman sekian dulu ya video dari saya hari ini Semoga resepnya bermanfaat Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video aku berikutnya Assalamualaikum